Halo geng, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam geng Kembali lagi ke channel saya, HeigaMotoplog Jadi disini saya akan mengasih tau ya Kondisi selang hawa yang dipasang di motor saya Apa sih kelebihan dan kekurangan yang saya rasakan selama setahun ini Pemasangan selang hawa Kita cek aja apa kekurangan dan kelebihan yang saya rasakan selama ini Selama setahun pemasangan selang hawa di motor si Maxi geng Motor itu deh Jadi, buat kalian yang penasaran, tonton aja dari awal sampai akhir geng Dan buat kalian yang baru nonton channel ini, tolong bantu like, share, dan subscribe Biar channel ini makin berkembang Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya Geng, yo Nah geng, jadi ini ya, Motors Maxi MX Luman Maxi MX Sexy Jadi, disini saya akan membahas tentang selang hawa ya Oke, mas selang hawa ya, selang ini, selang yang menuju ke area mesin geng Selang ini saya beli satu tahun ke belakang ya Dan saya akan review ya, kondisi setelah satu tahun pemakaian geng Untuk ini, ini masuk ke jalur lubang pemasukan oli ya geng Ini saya beli dari merek UMA ya UMA Racing Kalian udah tau UMA Racing, orang UMA Racing itu produk dari Malaysia geng Saya pasang bukan semata-mata variasi doang gitu Bukan semata-mata variasi doang Ada fungsinya juga geng Nah, ini saya mengalirkan ke atas ya Kita cek aja ya Nah, mohon maaf ya Untuk bagasinya lumayan amacak Nah, jadi ini saya Dari bawah ya, dialirkan ke sini Nah, disini Nah, disini kita bisa ke Buang ke area luar ya Ke udara bebas ya Jadi, fungsinya ini Untuk mengeluarkan udara panas di area mesin ya Selang hawa ini Menurut saya Sedikit ada manfaatnya gitu Bukan sekedar pemasangan doang geng Ini tuh untuk Mendinginkan mesin di area bawah ya Di area gear, di area crankers ya Bagian bawah lah Bukan sama gear, coping Biar makin dingin geng Fungsinya bagaimana Jadi, pusingnya Si seher bergerak maju ke atas dan ke bawah ya Nah, otomatis Kalau ada ledakan dari atas Percikan dari busi Si seher akan bergerak ke bawah kan Nah, itu menyebabkan di area bawah ini Akan menyebabkan Itu ya Tekanan Tekan luara Otomatis kan akan menyebabkan Panas yang berlebih ya Jadi panas Oleh sebab itu Nah, panas disitu Saya alirkan keluar Kesini geng Nah, jadi keluar ke udara bebas Dan untuk pemasangannya juga geng Jangan sembarangan Kalau pemasangannya Kalau ini Harus lebih tinggi ya Karena apa? Karena kalau jatuh itu Takutkan oli yang ada di daerah mesin ya Itu tumpah ke jalan ya Jadi kalau tinggi kayak gini kan Tidak akan tumpah ya Nah, gitu Jadi ini fungsinya menurut saya Selama satu tahun pemakaian Ada manfaatnya Sekali Sedikit lah Untuk mendinginkan Ini bagian bawah mesin ya Untuk mendinginkannya Kita cek aja ya Jadi ini bukan asal-asalan geng Bukan variasi Tapi sedikit ada manfaatnya ya Kita cek aja ya Kita nyalakan mesinnya geng Kita udah ada daun Kita cek ya Nah, jadi udara panas Yang ada di daerah mesin Langsung terbuang Langsung terbuang geng Jadi udara yang ada di mesin Yang panas itu Keluar terbuang Keluar Dan itu juga bisa Di aplikasikan Semua jenis motor geng Ini juga geng Yang kayak gini ya Ini suka Dipakai ya Untuk balapan road race Juga suka pakai yang kayak gini Seseorang motor balap-balap Ya kayak gini Kayak gini Nah, ini suka pakai selang Selang ini Bukan variasi ya geng Jangan salah Bisa saja pakai Ini pakai tabung hawa Tabung hawa kayak gini Nah Jadi ini ada 4 lubang 4 lubang Jadi yang satu bisa dari Tutup oli Bisa di dari head Bisa kalau emek ma Dari headnya Dari sebelah Itu ya kiri ya Dannya kalau orientnya Ada selangnya Menuju ke Filter udara Itu bisa disambungkan Kesitu Sama satu lagi Ada di bagian kering Ke setengah Di tengah Biasanya ada Selang Itu bisa dimasukkan Ke tabung hawa Jadi yang satu lagi Itu untuk Dibuang ke udara bebas Jadi untuk Punya saya Pakai selang hawa Langsung dibuang keluar Tidak pakai tabung hawa Untuk satu tahun pemakaian ini Sangat bermanfaat sekali Mendinginkan di area bawah mesin Dan ada yang bilang juga Kalau pakai selang hawa ini Itu menambah Mesin jadi ringan Katanya Tapi menurut saya Emang-emang iya Si mesin jadi ringan Dikarenakan kan Gerak Si piston Dari atas ke bawah Itu makin cepat Soalnya Gak ada Kompresi Di daerah Bawah Mesin Sehal itu Dari atas Ke bawah Ketika ada Percikan bunga api Mendorong ke bawahnya Itu sangat kencang Mendorongnya Sangat Ke bawah itu Sangat kencang Dikarenakan Disini kan Gak ada Yang Penyumbat Jadi Si udara panasnya Langsung terbuang keluar Jadi Mesin jadi ringan Ada yang bilang Katanya Bisa menambah Satu horsepower Buat kalian Yang Apakah itu benar Menambah Satu horsepower Di motor Karena pemakaian Selang Hawa Bisa komen Di bawah Emang sih Menurut saya Emang suka Sekali Karena Gerak piston Dari atas Ke bawah Itu Makin Ringan Gak ada Hambatan Gak ada Tekanan Udara Panas Diserasi Jadi Langsung Terbuang Keluar Geng Gerak Gerak Seher Itu Makin Ringan Kebawahnya Beda Sama Penyayang Bawaannya Ya Gitu Yuk kita Cek Aja Ini Dibuka Ya Geng Nah Geng Jadi Untuk Ini Sudah Dibuka Ya Geng Sudah Sudah Dibuka Jadi Kayak Gini Geng Ini Itu Jadi Tutup Olenya Jadi Gini Ya Jadi Ada Lubang Ya Tuh Lubang 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 Geng Jadi Untuk Selang Umanya Selang Umar Racing Gitu Menurut Ada Keratannya Tuh Ini Jangan Mulu Bentar Saya Cetulang Ini Untuk Bagian Sini Berubah Warnanya Kayak Hitam Hitaman Ini Sebenarnya Ungu Ungu Tuh Jadi Agak Efek Usialah Pening Kayak Gini Efek Usia Jadi Kayak Gini Warnanya Jadi Agak Berubah Dikit Namun Untuk Stang Ini Menurut Saya Selang Umar Ini Terjamin Ya Bagus Sekali Soalnya Panas Dari Mesin Itu Sangat Kuat Gitu Gak Kayak Selang Selang Yang Biasa Gitu Ini Tahan Panas Nah Untuk Mesin Itu Menurut Saya Si Aman Untuk Oli Aman Gak Berkurang Meskipun Ini Mengeluarkan Uwa Panas Disini Karena Untuk Jat Oli Sama Air Itu Beda Kalau Air Kalau Dipanaskan Itu Jadi Menguap Ya Kalau Olinya Beda Jadi Aman Aja Untuk Pemasangan Kayak Gini Aman Geng Gak Akan Kehabisan Oli Gitu Jangan Salah Ini Ada Minus Ya Soalnya Minus Kayak Gini Geng Jadi Kan Dikarenakan Selang Ini Gak Ada Dipstick Oli Sedangkan Kalau Bawaannya Itu Ada Dipstick Oli Nah Dipstick Oli Kayak Gini Jadi Kalau Orion Itu Ada Dipstick Oli Kalau Yang Ini Gak Ada Geng Jadi Kalau Mau Ngecek Kondisi Oli Atau Berapa Oli Yang Ada Di Mesin Gitu Ketika Perjalanan Jauh Gitu Sangat Ribet Geng Harus Pakai Dibuka Dulu Yang Kayak Gininya Langsung Dipasang Ini Untuk Mengecekan Soal Ini Gak 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 Dipstick Olinya Gak 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 Untuk Ngukur Olinya Gitu Nah Jadi Buat Kalian Yang Mau Pemasangan Selang Hawa Kayak Gini Ya Oh Ya Jadi Minusnya Juga Gitu Kalau Di Atasnya Itu Harus Kalau Lagi Cuci Steam Ya Kalau Yang Lubang Yang Tadi Kalau Yang Lubang Yang Tadi Itu Kalau Lagi Nucis Steam Ini Itu Harus Ditutupan Tutup Pakai Apalagi Supaya Si Olinya Itu Tidak Kemasukan Air Tidak Masukan Air Dan Masuk Kedalam Ini Jadi Menusnya Kayak Gendri Takutnya Si Air Itu Kalau Lagi Cucis Steam Kemasukan Kesini Dan Masuk Ke Daerah Masin Nanti Olinya Jadi Coklat Geng Kayak Kopi Susu Ajir Nah Jadi Gitu Minusnya Cuma Itu Aja Untuk Lain Lain Aman Lah Jadi Cuma Segitu Aja Video Singkat Dari Saya Mudah Mudahan Bermanfaat Sekali Buat Kalian Yang Baru Pengen Pemasangan Selang Hawa Di Motor Kalian Ya Cobalah Pikir Pikir Terlebih Dahulu Gitu Soal Itu Minusnya Dan Manfaat Cuma Segitulah Gitu Ada Sedikit Manfaat Dan Ada Sedikit Minus Gitu Ya Cukup Sekian Aja Video Kali Ini Mudah Bermanfaat Cukup Sekian Aja Wassalamualaikum Wabarakatuh Bye Bye